Tempat terdakan yang terjadi sekitar pukul 1 kurang 15 menit tadi. Sejumlah aparat kepolisian yang langsung mendatangi lokasi kejadian sekitar 10 menit setelah kejadian sampai saat ini belum berani memasuki kedung, dua gedung yang tersebut masih terjadi. Pemirsa dapat juga kami laporkan dari lokasi kejadian beberapa korban telah dievakuasi keluar dari kedua gedung tersebut. Demikian untuk sementara yang dapat kami laporkan. Adhar, lokasi tepatnya bom meledak itu di... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak, menonton! PEMBICARA 1 Tadi juga sudah turun melalui tangga darurat dan kebanyakan dari mereka mencari teman-temannya saat ini. Bagi apakah dari lapangan Anda bisa memperoleh konfirmasi apakah ada beberapa orang yang menerima ancaman Sweden dan juga Kedutan Besar Cina, Kedutan Besar Republik Raya Cina. Sampai saat ini Anda bisa menyaksikan di belakang saya masjid rumah sakit yang kemungkinan menjadi tempat dibawahnya para korban. Seperti saya katakan di laporan sebelumnya melalui telepon tadi bahwa banyak saksi mata yang melihat korban segera dibawa setelah hadakan terjadi dengan sepeda motor, dengan kendaraan dibawa oleh masyarakat yang membantu. Kemungkinan adalah rumah sakit MMC di Kuningan dan juga rumah sakit Jakarta yang tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian. Tapi sampai saat ini kami belum bisa memastikan apa-apa mengenai jatuhnya korban. Hanya ada beberapa petugas di sini yang juga mengatakan masih adanya korban yang ada di mobil yang berada di sekitar depan Plaza Mutiara. Dan sampai saat ini belum bisa diangkat. Untuk itu beberapa waktu yang ada di sekitar depan. Terima kasih. 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 Terima kasih.